Menteri BUMN Erick Thohir memastikan PT. Kimia Pharma Persero TBK telah memproduksi afigan yang dapat digunakan pasien positif corona saat melakukan terapi penyembuhan. Erick menilai harta tersebut sebagai kemampuan perusahaan pelat merah untuk menekan impor bahan baku obat-obatan ke dalam negeri. Menteri Badan Usaha Milik Negara sekaligus Ketua Pelaksana Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Erick Thohir memastikan PT. Kimia Pharma Persero TBK telah memproduksi afigan. Obat tersebut dapat digunakan pasien COVID-19 saat melakukan terapi penyembuhan. Erick menilai langkah Kimia Pharma memproduksi obat antivirus tersebut sebagai kemampuan perusahaan pelat merah untuk menekan impor bahan baku obat-obatan ke dalam negeri. Erick Thohir mengatakan dengan sudah bisanya Kimia Pharma memproduksi afigan maka Indonesia diharapkan dapat mengurangi ketergantungan impor obat terutama untuk mengobati pasien positif virus corona. Tak hanya Kimia Pharma, Erick juga menyebut produsen obat-obatan dalam negeri seperti PT. Indofarma Persero TBK dengan membidik obat herbal yang diyakini bisa digunakan dalam proses penyembuhan COVID-19. Pemerintah terus mendorong agar Holding BUMN Farmasi terus meningkatkan riset ilmiah terkait obat herbal yang bisa diproduksi dan digunakan masyarakat untuk menjaga ketahanan kesehatan di tengah penyebaran COVID-19. Sebelumnya untuk mengobati pasien positif virus corona serta menjaga kestabilan kesehatan masyarakat, pemerintah telah mengamankan 30 juta vaksin dari China dan juga dari Uni Emirat Arab dan berencana akan menambah 280 hingga 310 juta vaksin dari China dan Uni Emirat Arab. Dari Jakarta, Riki Anwar di IDX Channel